Nah dia bocorin, kalau ngepress segini harganya, kalau teplon segini gak usah diganti semua, kalau diganti semua harganya segini, mungkin Sudah dilanger di menenak dibujui gak iso, ayo, apa nih, gak iso, itu Allah juga nganjari lewat bilisan nih Pak Tris Lewat bilisannya Pak Tris, jadi tau, oh begitu, padahal muku untuk Pak Tris sendiri itu spele, ilmu itu spele, tapi untuk Gus luar biasa, jadi tau karena sering ketipu Ini dia, yang aku cari, lain kali aku ketipu lagi sudah, lewat kau penipu-penipu Dari situ, kadang-kadang kita ini belajar, dari beliau gini, kadang kita belajar yang belum kita ketahui, karena zauh, sifat buddh, anu apa namanya, akhlakiyahnya dalam menyebrangi suatu kehidupan dengan cerita yang berbeda Mungkin dia juga belajar dari Gus, dari sifat yang lain Saya juga belajar dari pengetahuan dan pengalamannya sisi ritual dan spiritual Nah, terus lantas kita berdua sedang apa ini? Sedang menjajaki diantara keduanya menyamakan satu persepsi Dengan perbedaan, itu suatu keindahan, makanya itulah yang dibawa kita Ya, itu Ya, manusia lah Maksudnya, sebenarnya kita ini bukan nanti ini sesuatu hal yang memang sifatnya radikal kemarin itu Radikal memang dibutuhkan dalam suatu agama, karena itu konsep kekomplitam Seimbangan Seimbangan Ya, betul ini anak seimbangan Cuman kemarin itu Gus keras ke situ, karena apa? Karena memang harusnya ada yang dalam keseimbangan dibentuk tauhid Supaya lebih meyakini dulu sifatnya itu Kemudian sama Gus, baru dinitralkan semuanya itu saudara semua Ya, karena semuanya itu saudara semua, tidak ada permusuhan Kalau sudah punya kubu-kubu, tidak Sedangkan cara itu kita ini yang menuh hidangan makanan tinggal kita hidangkan Mana? Ya, sepatutnya sana sendiri juga jangan menyesatkan saudara-saudara yang beriman tauhid di sini Kan gitu, kita sama-sama indah akhlak Rasulullah yang kita pakai Ngerti ini ngono Sopengnya mas itu ya Sopengnya mas itu ya Jawa belajar Tenang mas Kok menang pokoknya mas? Ya, 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 ya Nah, naik-naik tenang gitu Serius, kita oke, menulut, ayo Serius, kita oke, menulut, ayo Berangga mas, serius ya Iya, bangga Mas Walu, ya Serius Kalau sukses, kita Ya Membukar inti tapir suatu rahasia Yang sekilanya, saya tidak menganggap itu suatu tandingan, indah Mengkrosiakan diri Cuman saya bilang, jika itu didohirkan, maka itu bukan rakyat Karena sudah didohirkan, bukan suatu rahasia lagi Yang disebut rahasia antara dirimu dan diriku Tanpa ada didohirkan Antara Allah dan diri kita Kalau itu sudah didohirkan, saya jawab, maka itu bukan dia untukmu Karena itu sisi makhluk yang disebut kalam, sudah bukan dia Saya akan bilang, yang saya ajarkan adalah konsep keduanan, bukan arah spiritualitas Cara spiritualitas dengan ritual, saya juga akan mengajarkan Tetapi kalau sistem spiritualitas ada pada diri masing-masing Jangan pernah kau berdohirkan Yang saya ajarkan disini, bagaimana kau meminang seorang perempuan Dekati dia Caranya begini Caranya begini Setelah dia itu menerima dirimu Baru dekati orang tuanya Satukan antara dirimu dengan orang tuanya Kemudian bagaimana orang tuanya bisa bersatu dengan orang tua kita Hingga terjadi kesepakatan untuk dilingkakan Beranjak ke pelaminan Setelah itu, baru rahasia pribadi Tapi kebanyakan orang dia cerita Bagaimana aku mengawali buka ini Apakah dasternya disini? Mulai gak enak kan? Nah, jikalau aku jawab, jikalau aku yang buka Tidak original itu cintamu Maka itu bukan dia Kamu akan mencari cinta yang lain Karena Gus Anton bisa mobok-mobok Betul Gus, kalau gini gimana Gus? Ada dialog, latihan dialog dengan diri sendiri Contoh Pas sepedaan, pas kita di jalan Nanti di depan kira-kira Kan kok enggak ya? Oh enggak Dan ternyata terwujud jadi kenyataan Oh ternyata kau dan beneran Padahal menduk Nanti kira-kira orang yang temui itu Kira-kira marah enggak ya? Enggak Itu gimana? Proses begitu menurut Apa itu namanya self-talk Berbicara sendiri Minimal 6.000 kalimat dalam sehari Manusia berbicara sendiri Dari bangun tidur Kesendirian Guyonan Dengan apa yang kita ungkapkan Selalu berbicara sendiri Saya ngomong begini selalu berbicara sendiri Tanpa berbicara sendiri ilmu saya habis Ada batasan dalam pemikiran itu Itu namanya self-talk Lama-lama lah diri kita belajar dari diri kita sendiri Tanya apa itu? Aku kan bilang Yang namanya belajar itu masuk Masuk sekolah Masuk kerja Segala sesuatu yang masuk Mesti bermanfaat Kalau keluar sekolah Itu tidak dikategorikan belajar Kalau keluar kerja Itu dikategorikan riset Semua yang berdurasi masuk Itu manfaat Masuk adalah dirimu sendiri Masih dah dini awak Mereka bapak ibumu masuk Aku kan katakan itu Kau belajar itu harus masuk Di dalam dirimu kau bisa mengenal Allah Kalau kau mengetahui jadi diri Di dalam sekolah itu Kamu bisa mengenal pelajaran Matematika Trigonometri Dan biologi Fisika Kimia Dan lain sebagainya Di dalam kerjaan kantormu Kamu bisa dapatkan uang Maka kata sesuatu yang masuk Itu sudah suatu harapan Harapan pintar Harapan kaya Harapan cerdas Harapan apa aja Beda keluar beda Bagi kati yang sejati itu Adalah masuk ke dalam diri Sejati Makanya di dalam diri kita Berbicara sendiri Cuma ada yang sifatnya halus Ada yang sifatnya kasar Kalau yang kau utarakan itu Sifatnya kasar Bukan latih Kalau kau ingin seperti Gus Bukan begitu Caranya Gimana Nah itu Aku gak bisa Tuk pancing Nah itu kan Allah spiritu Kalau yang itu Maaf Carilah yang kelembutan Yang ada di dalam sendiri Tapi nemukan sendiri Tak cari Tak giring-giring Ke arah sana Kamu Jangan kasar Memang Gusti Allah Pembantumu Kalau kamu sering begitu Memperlakukan Allah Sebagai pembantu Jangan perlakukan Allah Sebagai pembantu Sangholik Maka dirimu Akan diamanai Allah Apapun Ning di dalam diri kita Jangan jadikan Allah Itu pembantu Hanya untuk mengabulkan Permintaanmu Kau tidak akan bisa Menyamai Gus Kamu hanya meminta Kepada Allah Hanya untuk Mengabulkan permintaanmu Maka potensi itu Secara tidak langsung Kau menyatakan Allah itu Kau jajah Harus Kalau tidak Kau gak Jajah Allah Jadikan kau hamba Untuk berada di dalam Maka Allah Tahu kebutuhan kita Posisinya kadang-kadang Keliru Dan banyak keliru Manusia Akhirnya memperlakukan Allah sebagai pembantu Bukan kita Saya sering Sanepani Semakin tinggi Saya semakin Seperti babu Pembantu Asisten Siapa tamu Allah Anda semua Makanya Saya duduk Kuat disini Bukan karena Nguat-nguatin Karena yang kuat Alami Tanpa ada belajar Saya melek Karena itu Saya tidak menjadikan Allah sebagai pembantu Tetapi diriku Yang pembantu Jadi disuruh Allah untuk Mengabulkan Setiap permintaan kita Disuruh Disuruh Salam alhamdulillah Itu kalahnya itu Karena apa Memperlakukan Allah sebagai pembantu Orangnya pemahaman Cari sendiri Jangan kau pahit Kenapa mesti sholat Kenapa mesti Kenikmatan sholat Terus apa yang dicari Dalam sholat Lantas Allah yang suruh jawab Maka kau jadikan Tegak-tegak itu Untuk Allah Beli Bagaimana ya Aku sholat dengan benar Bagaimana aku Memaknai sholat ini Ya Allah Itu yang benar Lebih halus Jangan dipertanyakan Kenapa kita mesti sholat Meski itu ada Kenapa mesti ada Ruku dan sujud Ini seolah-olah Kau melemparkan Sesuatu pertanyaan Kepada Allah Tapi kalau Kau sudah Bagaimana Saya tahu Makna sholat Ya Allah Tanpa kau buka Rahasianya Bagaimana Saya tahu Ini sujud ruku Manfaat dan gunanya Untukku Ya Allah Ya Kasar lah Mereka-mereka 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 Ya Mereka-mereka Mereka-mereka Mereka-mereka